Lawan di Sunci memang enak Pak Kalau support ya Kalau support Iya kalau support Jadi langsung aja bikin COD terus abis itu NOD Langsung Lightning Truncheon Langsung Jebol itu Pak Jadi spell fame nya dari Ultimate sama dari NOD NOD kan ada 10% Tipis lah Jadi gak perlu konsentra energi lah ya Wih Kimi Buset Seperti yang saya bilang Kimi akan menang lawan semua Marsmen Kecuali kalau ketemu Harith Tidak ada Harith kali ini Tapi Pak kalau kena Kalau kena Karena manual kan Manual bener Pak Karena ini balik lagi ya Aim Aim nya ini Dia kalau ngomongin masalah Kimi Harus farming secepat mungkin Tidak boleh ada fall off di menit-menit awal Dan jangan sampai dia kehilangan objektif Dari segi Turtle Karena Turtle itu bakal nompang banget dari golnya Kimi Oke inilah pemilihan hero yang sangat-sangat membuat kita Apa ya Menebak-nebak ya Sebuah takat-tak kita di akhirnya nonggol lagi dari 7 DBS Dimana core utamanya adalah Kimi Dan pastinya udah ada beberapa hero yang sangat-sangat tebal Sekali juga dimiliki oleh 7 DBS Tapi untuk Alter Ego Mereka udah yakin udah memantapkan Kalau Hisansin lah ya Akan mengantarkan mereka untuk menuju ke kemenangan Wah ini dia Kimi Mereka makanya ngambil Baxia duluan ya Iya Karena mereka tahu Kimi itu kalau nembakin Baxia sampai subuh juga Kecuali-nya Maghrib Iya Pak Capek Pak Capek Pak Shield-nya Pak Iya Kaga pecah-pecah kan pasifnya Baxia Pak Iya tapi tergantung Baxianya opposition yang lagi Oh iya Di saat Kimi nembak kan Bisa gak dia ngarahin shield-nya ke arah sidinya Nah itu dia Harus jalan miring Pak Kayak ke piting Bener Pak Itu dia ya Let's go Untuk sekarang ini dia Kita akan melihat Ini dia Round terakhir di match yang kedua Di game yang ketiga Penentuan Siapa yang akan terbang menuju ke final lower bracket Let's go Langsung saja inilah dia penentuan Siapa yang akan bertemu Belletron era Di match terakhir kita Tapi nanti setelah match yang ketiga Benar sekali Pak Pak Itu aja lower bracket Penentuan Yang kalah Akan Langsung pulang Dan yang menang Langsung Kolos-kolos aja Dan BBG Pak Pakai support Benedetta Makin pedes lagi harusnya Tapi sekarang dia tersetrum-setrum Phantom Slash terus Masih gak peduli dengan kehadiran Yudora Yang udah semakin dekat lagi ya Benar sekali Pak BBG Kali ini kita yang tadi sempat melihat Dengan permainan cantiknya Dengan menggunakan Kagura Benar Kali ini lebih ke arah ganas Ganas Pak Ganas Aduh Ini Fumi rambutnya lucu banget Coba lihat gambarnya Oh iya Ini namanya Namanya itu adalah Twin Tail Twin Tail Twin Tail ya Kembar ya Kembar benar Apa sih namanya Tail itu Kayak Buntut gitu Bentukan buntut gitu Dan itu Kembar ada kanan kiri Kita bisa ngomongin rambut sekarang Makanya Hairstylist kali Oke tadi Parvele Pop juga udah berarti Diambil oleh Kimi Sementara itu ada pergerakan Dari Silvana Xbox dan juga Yudora yang pernah Mendekati ke arah Parvele Pop yang diberikan oleh Saipun DPS Lalu ini poking damage nya Malah diunggulkan untuk Fumi sih Karena terlebih Dia juga memiliki Viraga Armor ya Hal ini yang membuat Sebenarnya Ini malah nguntungin banget Buat Altexonics Mereka langsung mencoba Wah Zoning out Siada bottom lane Langsung nyopet Pak Langsung hilang Dan langsung tarif Kisahnya oleh Ash Mau gak tidak mau 10 detik Akan ada Turtle yang pertama Tapi Ini akan membuat Perbedaan dari segi level Karena Stacy Sudah ada level 4 Oke Stacy udah level 4 Langsung mengarah ke Little Crap nya Akankah menjadi Militri Stacy bikin lagi Tapi ternyata Fire Missile dari Xbox Belum berhasil Untuk mendapatkan Karena Little Crap tersebut Wah Ini Pak yang mengerikan Sekarang Kalau kita ngomongin Masalah level 4 Berarti open mapping nya Lebih enak lagi Sudah punya maximum charge Tapi masih ditahan Terlebih dahulu Absor damage dari Fiksy Coba untuk menahan Di arah depan sana Fumi Langsung terbakar Dan ada mountain shocker Ke depan Baby G Udah mulai ketahuan juga Langsung masih muncar Dikai kerpalanya Tapi tidak ada follow up damage Yang kali ini Baby G Lalu disana sana Langsung eksternya Tengah kenal Tartalian diamankan Dan ada first blood Dari Fancy Nansi Thunderstruck on point Dan Lelepinkan Di arah top lane Langsung dapain solo kill Di bagian off laner nya Wow Sayang sekali tadi Karena upaya yang dilakukan Oleh Baby G juga Memiliki jarak yang cukup jauh Dengan dua rekannya Yang berada di area Purple Bucket Ya Pak Purple Bucket Benar Mereka memiliki jarak yang cukup jauh juga Sehingga dari Baby G sendiri juga Dia mendapatkan damage Yang begitu besarnya Apalagi ada Eudora Yang ngeburst banget Damagenya Harus mencoba lebih baik lagi Menarik sih Kalau kita ngomongin Masal double rotation Ternyata double rotation nya Dari mid lane Tapi kalau seandainya Mereka dari awal Kayak gini agak tertekan Dan malah di deny rotation Yang kayak gini kan Denyai rotation tuh Kayak mereka harusnya ke bawah juga Buat ngecover Uranus Tapi mereka harus ke atas Karena di bawahnya Terlalu banyak Ke depan di area sekaligus Mode nya mencoba consecration Digoceh kanan kiri Tandanya connect Di penerjaan Dan ternyata Masih ada sebera Starling Tapi ternyata Dan diputirkan oleh satu Cukup untung bagi seorang mode Di area top lane Terbuka dengan Lembar Lelevingkan sendirian Masih ada Sama kembangnya dipaksa Terlebih dahulu Langsung di deny Terlebih dahulu Tandanya connect Gara fall of damage Langsung kemisi Begitu saja Dan kali ini Udah ada raptor Menceng dari Stacey Dia langsung coba Nyompet di arah top lane Yoi Sementara Stacey Masih memfokuskan Untuk mengambil Sedikit goal Yang ada di bagian shield Nanti sekarang Berhasil tersetup Hilang sudah Langsung timinya Bahkan double kill Berhasil didapatkan Oleh Lunox Double stun yang menarik Dari Fancy Nancy Langsung di Lightning Arrow Dan Lelevingkan Mengamankan eksekusi Dengan cukup manis Double kill Dari Lelevingkan Mendapatin killing Seperti di arah top lane 5-1 Bagi Alter Ego Nyx Permainan Mage Early Advantage Yang menarik Papulu Iya Yang di baik banget Mereka menekan Dari seluruh ini Bahkan di bagian bawah Bottom lane-nya Juga udah mulai hancur Mungkin gak mau Menabrakan diri Dari Baksianya Karena terlalu beresiko Tapi sekarang Benedetta yang masuk Dari bagian belakang Akankah Dia bisa mendapatkan Salah satu orangnya Karena sekarang Alec terpain Ablohnya udah mulai Dikeluarkan Tapi malah ke setrum Balik lagi Ada satu Imperial Justice Berhasil mendapatkan Karasilvananya Udah ada berjalanan Tapi dia masih berhasil Tabur Di setrum Tapi Eudora-nya Yang akan mendapatkan Karalice-nya Dan Vanilla Tena Ditantre Dan efeknya keluar lagi Stacey dalam ancaman Double kill Dari Fancy Nancy Mountain Shocker Awas dibagi damage-nya Dan masih bisa survive Dari kedua Support mid lane 7 DPS Dalam ancaman 3000 net worth 40 72 Dan lihat bagaimana Fancy Nancy Ngetebe-in Tartal Yang kedua Hanya untuk seorang E Ini gimana Eudora mau ubah segalanya Kalau yang dari sejauh ini Karena Bener-bener Fancy Nancy Dengan Eudora Dari tadi Momennya pas-pas banget Juga Dimana dia harus mengeluarkan Efek stun-nya Dimana dia harus mengeluarkan Thunderstack-nya Bahkan disini Untuk mendapatkan Dari apa ya Mendapatkan dari Stacey-nya Ini Nah Bener-bener Fancy Nancy Lagi Itu emang Areanya sih Lightning Arrow Ini mengeritkan Area Coba pulang terlebih dahulu Jangan sampai Mountain Shocker Hampir Mountain Shocker Yang kalau Ada Langsung ketahuan Aulia disana Dan kita langsung Dimakan Ini mereka melakukan rotasi lagi Ke bagian tengah Udah mulai rapat lagi Hero-hero dari Alter Ego Dari 1, 2, 3, 4 Sementara itu Untuk Xbox Masih stay di bagian tengah Oke Keluar stiker Alty Go, 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 go Keluar sudah stikernya Sementara itu Baxia berputar-putar Belum berani masuk Ke dalam rumput Yang tidak bergoyang Dan tapi kalau sekarang Permasalahnya dari Sebenarnya Mereka harus menahan Alice-nya terlebih dahulu Gimana caranya Alice-nya harus punya Stacks kempat mungkin Biar nanti Mereka udah punya Durability lebih Tapi diculik Satu demi satu Masih ada satu Pergerakan lagi Tabrak dengan Menggunakan Maximum Char Tuh Maximum Char-nya juga Masih belum berasa Udah level 7 Tapi tertinggal 3 level Dari Sanxin Udah dipastikan Dari segi damage Dari segi item Dari segi goal Kalah jauh Untuk Stacey-nya Karena berat Pak Kalau kayak gini Pak Dari jungle-nya aja Emang tidak secepat Yang disira sama Seorang Isanxin Tapi di arah belakang Dihajar sama Percinensi Baby G Terus menemukan Char Karena belakang Tapi pohon Antena Langsung di Imperial Justice Langsung Lelaki-san Dipincang Follow up Damage dan Bo Juga harus disumbangkan Dua hilang Bahkan Baby G Hampir hilang Di arah mid lane Ketika Lelepinkan Langsung melakukan Chaos Assault Menghilang Sudah beberapa player Lagi dari Seven DPS Dimana mereka Nggak ada damage Sama sekali Dari tadi loh Nggak ada damage Yang benar-benar Bisa dihantarkan Ke bagian depan Bahkan mereka Untuk dari Alter Egonik saja Cukup dijaga Dengan Yudora segini Ini kelar semua Dan sekarang Real No Omnarnya Depan waktu Tapi sekarang Ditabrak lagi Ditembak oleh kimia Baik banget Tapi shutdown Berhasil didapatkan Oleh Benedetta Lebih baik Sekit daripada Karena dilihat Di belakang Defensi Nancy Serta ada Seorang Pixie Sudah menahap Di belakang Tapi bumi Selamat zaman Langsung Lashinsanity Harap 2 hero Sekaligus Ketak Karena Baby G Itu damage Cukup tinggi Namun dia Masih punya Immortal Hati-hati Ini yang aku bilang Dari-bari Pak Bolong Ketika udah ada Xbox Otomatis Mereka udah Bakalan Lebih gampang Lagi Setup Teamfight Gearly Game Wah Bangasih Itu Gearly Game Ada setup yang dilakukan Oleh Xbox itu sendiri Ataupun nantinya Dengan rekan-rekannya Gimana Last Insanity Nya juga akan Sangat berguna Sekali Cuman Dari segi item Yang udah dimiliki Oleh masing-masing hero Ini barusan kita lihat Ada BOD Lalu ada Blood Last juga Wah Capek sih Ngelawan Xbox Serius 3 detik sekali Film Blood Last nya lagi Ice Queen 1 Belum lagi nanti Ice Queen 1 Panas dingin deh Panas dingin Glowing 1 Aih Karena kan wanita Suka yang glowing Wah Boleh Tapi Ice Queen 1 Sama glowing Itu combo meriang Juga Pak Iya memang Kombo meriang Panas dingin kan Pak Makanya Pak Dibakar Habis itu Dikasih es Oh Ini mungkin Mungkin bakal Langsung dikomet Auli dalam ancaman Bener aja Pak Langsung diketsa salt Dan di dive to red Dengan Tanpa adanya Contest Game cepet sih Harusnya akan Menjadi milik Alter Egonik sih Kalau mereka bisa Memangkan momentum ini Sementara itu Dua hero ada Di bagian tengah Hanya bisa melihat Uranus dan juga Baksinya Tapi dari BBG Belum bisa mengoptimalkan Mobilitas yang dimiliki Oleh Benedetta Ini bener-bener Minim damage Dan impact nya Kalau early game nya Fall off Seperti yang KB bilang tadi Langsung Musal banget Serangannya Langsung Sanit Di bumi Langsung Bikirkan Panela Sena Panela Sena Ketumbang S-71 Mekakil dia Berkenal Seorang Ibor Defensi S-nya hilang Anyway Stacey Still survive Dua untuk dua Waduh Waduh Cuman disini ada Dapat unggulan Dari Seven Defender Dimana mereka berhasil Untuk mendapatkan H-nya Tapi dari Bumi Echo Di mana di mendapatkan Balabatuan Udah dari Eudora Dan juga Benedetta nya Harus mundur Kalau lebih gak bisa Memaksakan keadaan Dari Benedetta Ataupun Alice Yang ada Di bottom lane Barusan Betul sekali Parish Tabrak terlebih dahulu Ditahan juga Dari sejiratasi nya Tidak bisa terlalu Terburu-buru Seperti tadi Di awal-awal Dan kali ini Lihat Bumi Echo nya Masih coba Untuk zone out Di arah bottom lane Dia gak mau Landing face nya Kayak kepecah belah Gitu Waduh Ini Eudora Kalau dipasangin lighting terangkaian Waduh Kerja sama PLN Ini besoknya Ini besoknya Masih ada sedikit Upsort Untuk bisa mengeluarkan Last Insanity Mengeluarkan lagi Fire Missile nya Capek banget Untuk melawan Xbox Karena Fire Missile nya Gak kelar-kelar 3 detik keluar lagi 3 detik keluar lagi Tapi Kimmy masih melakukan Farmingan terhadap Purple Buff Di bagian tengah Udah ada Isansin Ice Queen 1 Kali ini dimiliki oleh Stacy Setidaknya ada Efek slow Yang dihasilkan Oleh item tersebut Yang udah didapatkan Oleh Stacy Oke ditabrak Terlebih dahulu Dan Lightning Trancis Dimiliki oleh Seorang Lebihkan Makin tebel lagi NOD juga Udah diamankan 2 NOD bahkan pak Ini untuk Meminimalisir HP Regen Dan Uranus Baxia yang tebel Alice juga Yang dia juga Punya spell Oke Sementara itu Untuk kininya Udah punya Kombo Panas dingin Ataupun kombo Meriang Ada glowing Dan juga Ice Queen 1 Tapi dari Baxia Masih memiliki Satu item Rom Dan juga Uranus Langsung mengarah Ke Enchanted Dan juga Oracle Masih mencharge Juara Eh Langsung di flicker Gila Next level play By Fancy Nancy Asam membeliamankan Langsung ada pergerakan Di Imperial Justice Walaupun Fancy Nancy Harus tumbang Dan bahkan Dapatin double kill Dari sini Mungkin Bangal di follow up Tapi lihat disana Stunnya connect Baby G Bangal di incar Dan ternyata Hanya satu tuker satu Tidak ada double kill Ternyata Dari Sora Fancy Nancy Apa itu tadi? Dia nge flicker Ngehindarin maximum charge Iya Stun langsung connect pak Dan langsung di thunderstruck pak Gila Next level play Gila Gila Next level play Fancy Nancy Bisa kaya Bisa kaya begitu Terdiam Apa itu barusan Satu kombo dari Eudora pun langsung Mengalahkan ke arah Stacy nya Dan sekarang Balah bantuan pun Sudah mulai hadir Ada lot Yang akan langsung Nyikat habis Ke arah target Yang dimiliki Yang dimiliki oleh Seven DPS Maximum charge Udah dicar Ditembakin ke arah mana Tapi parable buff nya Akan menjadi milik Dari alter egonic Gila 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 Ternyata CW bisa begitu loh Iya Langsung gue Wah Langsung pusing malah gue Eh Lampin sanity Dapetin 2 Langsung keluar true damage Semudnya tumbang Di arah bottom lane Tapi kan dinamakan Pintu-pintu bertahan Tidak bisa Harus ditumbangkan dengan cepatnya Vanilla tenet disukarkan 1-2 Lass udah masih mucar Tapi hanya terbakar Bakar sedih Di arah bottom lane Mungkin langsung ditumbangkan Dari segitu rate nya Follow up lagi Karena mid lane Udah mulai di zoning out Dan terexpose Dari base Dia diberikan oleh 70 PS Langsung tanda strike nya kedua Bakar langsung diamankan Dari besar jauh liat Mencoba untuk bertahan Tapi gak bisa dengan cukup lama Langsung ditumbangkan Dengan cepatnya Waktu ditumbangkan dengan Ash Tapi lihat di depan sana I feel yang jaras di follow up lagi Dibakar-bakar Stacey nya gak bisa bertahan dengan cukup lama Fancy Nancy Sepertinya akan menjadi MVP Di match kali ini sih Gila Game yang ketiga Yang sangat luar biasa Woman in the match sih Woman in the match Gue Fancy Nancy sih Weh langsung berdiri dia Weh Weh Sandai 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 Gak apa-apa sekalian dibersin juga Menjadi gak apa-apa Diberesin juga apa Membangun tim WSL Untuk meminimalisir pekerjaan Ini kabel-kabelnya disipun Tapi congratulations Untuk Alter Ego Mix Wow Permainan yang sangat-sangat epic Dari keseluruhan tim Dan juga permainan yang sangat mencolok Dari Fancy Nancy dengan Eudora nya Ternyata Baby G di kalahkan oleh Baby Jelly Boy Dan juga menonton » mild year's«